Hai teman-teman Halo teman-teman Dengarin Pantun Dahani yuk Pantun Dahani untuk hari ini Dengan Ia dan Feby di Surabaya Bersama Angelita di Malang Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku Yang dikasihi dan mengasih Allah Pemahaman orang-orang Yahudi Tentang Juru Selamat atau Mesias Ialah sosok yang akan membebaskan Bangsa Yahudi dari penjajahan Bangsa Romawi Dan memulihkan kejayaan Daud Maka menjadi wajar permintaan Ibu Yaakobus dan Yohanes kepada Yesus Sebagaimana kita baca pada Injil Matius Bab 20 ayat 17 sampai dengan ayat 28 Pada hari ini Rabu 3 Maret 2021 Agar ketika Yesus sudah menjadi Raja Sang Ibu berharap Agar anak-anaknya nantinya Didudukkan di sebelah kiri dan kanan Kita bisa belajar dari banyak kasus Dari hal politik sampai pendidikan Ibu mereka datang kepada Yesus Akar anaknya diberi kedudukan Permintaan duduk di kanan-kiri ini Menjadi semakin wajar Ketika kita mengetahui Bahwa Yaakobus dan Yohanes Memang Saudara Yesus Dan Yesus sendiri menjajikan tahta Pada Injil Matius Bab 19 ayat 28 Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali Apabila anak manusia bersemayam Di tahta kemuliaannya Kamu yang telah mengikut aku Akan duduk juga di atas 12 tahta Untuk menghakimi kedua belas suku Israel Banyak orang di sekeliling Yesus berpikir Bahwa kerajaan surga Tidak ada bedanya dengan kerajaan di dunia Yang memiliki jenjang kekuasaan Dan pejabatan Bapak, ibu, dan saudara-saudariku Yang dikasihi dan mengasih Allah Kalau beberapa waktu lalu Kita biasa mendengar kata revolusi mental Sesungguhnya Yesus sudah melakukannya Sejak 2000 tahun yang lalu Usaha kuliner kepiting tarakan Tetap laris walau harganya tak murah Dia akan mereka serahkan Kepada bangsa yang tak mengenal Allah Yesus menjelaskan bahwa Sistem kerajaan surga Sangat bertolak belakang Dengan kerajaan dunia Dalam kerajaan surga Kita akan berlomba-lomba Menjadi hamba Pelayan Dan terkecil diantara semuanya Sebab Di dalam kerajaan surga Kita tidak lagi berbicara Tentang kekuasaan dan jabatan Melainkan Soal melayani Mengasihi Dan kerendahan hati Nah Agar pantas menjadi bagian Dari anggota kerajaan surga Maka Yesus menantang kita Apakah kita bersedia Menjadi Pelayan yang penuh kasih Dan rendah hati Karena untuk menjadi pribadi Yang berkualitas Membutuhkan proses yang lama Dan menyakitkan Masa pandemi Butuh banyak makan Minum air pun Jangan hanya sedikit Dia akan disesah dan disalitkan Tapi dari ketika Akan bangkit Mari kita panggul salib kita Bersama Yesus Tuhan memberkati usaha kita Terima kasih Semangat pagi Selamat bersetia menjadi murid Yesus Bukan karena menginginkan kedudukan Perkataan Terima kasih Berkataan Sampai jumpa